Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nur Hayati, Dietation dan Edukator Diabetes di Rumah Sakit Umum Pusat Katomati Nutrisi atau penata laksanaan diit pada diabetisi Merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes melitus Selain edukasi, aktivitas fisik atau olahraga, obat dan insulin, serta pengendalian gula darah mandiri Anjuran nutrisi dan diit pada diabetisi sama seperti orang normal Yaitu anjuran gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori harian tubuh Zat gizi yang terkandung dalam gizi seimbang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral Serta air Untuk komposisi gizi yang dianjurkan bagi diabetes Karbohidrat 45-65% Untuk contoh makanannya Nasi, ubi, kentang, tepung sagu, jagung, roti dan lain-lain Untuk protein 10-20% Contoh makanannya Ikan, daging, susu, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan Untuk lemak 25-25% Contoh makanannya Alpukat Kacang almon Minyak Santan Untuk vitamin dan mineral Sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan Contoh makanannya Sayur-sayuran dan buah-buahan Serta air minum yang cukup Nah, untuk diabetisi yang memiliki komplikasi penyakit Contohnya ginjal, asam urat Maka komposisi zat gizinya disesuaikan Dalam perencanaan makan bagi diabetisi Harus ingat 3J Yaitu jadwal, jumlah, dan jenis Terdiri dari 3 kali makan utama 2-3 kali selingan atau snack Untuk jumlah makanan Yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan kalori harian tubuh yang sudah dihitung Untuk jenis makanannya Ada makanan yang bisa dimakan bebas Ada pula jenis makanan yang dimakan yang terbatas Intinya, penata laksanaan diit pada diabetisi Hampir sama dengan orang normal biasa Dan sesuai dengan 3J Bagi bapak ibu yang ingin berkonsultasi Mengenai pengaturan makan atau diit pada penyakit DF Silahkan datang ke poli edukasi RSUB Fatumati Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!